CERITA KUNANG-KUNANG Kunang-kunang di dalam kelambu masa kecil Sengaja ku bawa dalam genggam Dan ku lepaskan Sebab ibuku tak sanggup memetik bulan Atau merobek sedikit saja terangnya Untuk dibawa pulang Meskipun sering betul dia kesana Katanya Kau lihat Opa berjanggut itu akan menemani mu sampai ibu pulang Lalu ibu pergi Dengan mobil sedan Dengan motor pun tak jarang Opa di bulan sering menitip oleh-oleh Martabak, terang bulan, pisang polen untuk kami makan Kalau nasi goreng yang dibawa pulang Artinya sampai besok malam kami bisa makan Satu malam ibu pergi Dengan mobil yang punya kunang-kunang Ibu tak pernah pulang Sejak itu Aku memelihara kunang-kunang Setiap rasa takut pada malam datang Ia aku lepaskan Kuharap ibu melihatnya Kunang-kunang yang kupelihara dalam genggam Dan mengikutinya pulang Saya suka sekali Mengingat masa kecil saya Artinya saya akan membawa teman-teman semua malam ini Ketempat lahir saya Tempat lahir saya itu di kampung 5 km dari Sentani Kalau pernah datang ke Papua Semua pesawat yang terbang akan turun di Sentani Tapi dari Sentani pada jaman saya Waktu masih SD Saya harus jalan kaki setiap hari Pergi ke Sentani, ke kota kecamatan untuk sekolah Dan ini adalah perjalanan saya Sampai saya ada di Makassar Jalan kecil menuju rumah Jalan kecil itu akan mengantarmu ke rumah Rumahku Jalan kecil dengan akasya tua di salah satu sisinya Si pohon bernyanyi di musim kemarau Jalan kecil itu akan mengantarmu kepada pergiku Ke SD dengan seragam ketika sekolah sebelumnya Semata kesenangan bermain di halaman luas Berumput tebal di pagari pohon akasya tua Sekolah swasta kota kecamatan Tanpa seragam Kelas dengan tembok-tembok rendah Dan terbuka ke arah halaman Yang semua gurunya Ku kenal dengan nama rumah Aku disapa Sekolah Dekat pasar Dekat hanggar Hidup berakar Ke SMP yang ku jingkat Jingkati penuh rasa Ingin tahu dengan ketebalan yang sama Pada rasa takut Kepetualangan Kedebar dan gelisah Asmara pertama yang memabukkan Kepada goda rimbun pohonan Di jalan pintas kepada dewasa Jalan putih berkerikil Juga kesini Jalan kecil itu akan mengantarmu Ke kehidupanku Kehidup seorang perempuan Sebuah kamar Dengan satu jendela Suram Di antara bau pesing dan lotion import Di ruang tamu yang penuh buku tulis Kutulis berlembar-lembar ingatan Mungkin karena takut dilupakan Lembar-lembar ingatan Itu menjadi selimut Bagi sendiriku Yang kadang ngilu Selimut perca Selimut yang ku jahit sendiri Dari Cabikan Mimpi dan harap Selimut yang pagi-pagi Kulipat rapi Waktu matahari tinggi Aku tanpa tiri Aku tanpa mimpi Kamar-kamar kosong Kalau kau lewat Kapan-kapan Singgalah Tentu bisa kau pilih Musim ketika hendak singgal Tapi please Buat janji lebih dulu Kadang ketika musim hujan Aku justru sedang dalam perjalanan Membasahi diri dengan kenangan Dan kau harus mau menunggu Tidak Tidak harus Kalau terpaksa menunggu di pintu Selimut perca itu mungkin cukup Untuk menghangatkan rasa ingin tahumu Kau mungkin bisa mengubur jemur Dengan membaca Sambil berselimut Potongan-potongan risauku Jalan itu licin ketika basah Hati-hati Kau bisa terpeleset Kedalam iba Atau kedalamku Bila kau singgah Akanku siapkan makan siang Di dapur kecilku Sudah lama Cinta tak dirajang di sana Tentu menyenangkan Mendengar celoteh minyak Penggorengan dan sutil bersamamu Jalan kecil itu akan mengantarmu Ke ruang mataku Ketika aku saksikan Bagaimana dia mengusung duka Saat kematian keluar dari pintu depan Mengusung sisa cahaya Membopong kenangan Yang meronta-ronta Memukul peti mati Mengusung cahaya Mengusung hidup Seperti lampu jalan Ketika pagi datang Berangsur redup Dalam cahaya temaram Aku meneruskan kehidupan Duka mengekor dari belakang Jalan kecil berbatu-batu itu Akan mengantarku Pada kematian Jalan kecil pada pulang Meski belum lagi Tapi jalanku menuju petang Ketika aku menunggu Berjalanlah bersamaku Menemaniku bertarung Dengan takut pada lupa Melewati kemarau Bersama pohon bernyanyi Aku Aku ingin menunggu petang Sambil menyambung potongan perca Dan kau Kau ada di sekitarku Bersedia menolong Memasukkan benang Jangan lupa